selamat menikmati hari ini kita akan belajar tentang kata tunjuk di dalam bahasa Arab kata tunjuk di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah isim isyaroh sekali lagi kata tunjuk di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah isim isyaroh nah hari ini ibu akan menjelaskan dua diantara isim isyaroh atau kata tunjuk di dalam bahasa Arab apa saja itu? yang pertama ada kata huna yang kedua ada kata gunaka lalu apakah arti dari kata tunjuk tersebut dan seperti apakah penggunaannya di dalam kalimat kita mulai ya karena yang pertama ada kata huna huna di dalam bahasa Arab menunjukkan arti disini sekali lagi kata tunjuk huna di dalam bahasa Arab menunjukkan arti disini kata huna di dalam bahasa Arab digunakan untuk menunjuk orang atau benda yang ada di sekeliling kita jadi kata huna yang berarti disini kita gunakan apabila kita ingin menunjuk orang atau benda yang ada di dekat kita atau di sekeliling kita kata huna yang berarti disini bisa digunakan baik untuk laki-laki maupun perempuan jadi tidak ada perbedaan penggunaan huna yang berarti disini untuk laki-laki dan perempuan lalu seperti apakah contoh penggunaan huna di dalam kalimat bahasa Arab? misalnya di tangan ibu sudah ada sebuah buku buku di dalam bahasa Arab yakni kita bun nah kemudian ibu akan menunjukkan bahwa ibu memegang sebuah buku pada kalian maka ibu akan mengatakan huna kita bun disini ada sebuah buku sekali lagi untuk penggunaan kata huna digunakan apabila kita ingin menunjuk suatu benda yang berada di sekeliling kita atau di dekat kita maka apabila bukunya berada di dekat ibu maka ibu akan menggunakan kata huna untuk menunjuknya kepada kalian kata tunjuk yang kedua yakni hunaka kata hunaka di dalam bahasa Arab memiliki arti disana sekali lagi kata hunaka menunjukkan arti disana kata hunaka digunakan untuk menunjuk orang atau benda yang berada jauh dari kita jadi perbedaannya jadi perbedaannya apabila tadi kata huna digunakan untuk menunjuk benda yang di dekat kita maka sebaliknya kata hunaka digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang berada jauh dari kita seperti halnya kata hunaka kata hunaka juga bisa digunakan baik untuk laki-laki maupun perempuan jadi tidak ada perbedaan penggunaan untuk laki-laki dan perempuan pada kata hunaka lalu seperti apakah contoh penggunaan kata hunaka di dalam kalimat bahasa Arab misalnya jauh dari ibu ada sebuah lampu di atas kepala ibu ada sebuah lampu lampu di dalam bahasa Arab yakni misbahun nah apabila ibu ingin menunjukkan lampu tersebut kepada kalian maka ibu akan mengatakan hunaka misbahun sekali lagi ibu akan mengatakan hunaka misbahun yang artinya disana ada lampu kenapa menggunakan hunaka tidak menggunakan hunabu jawabannya adalah karena lampu tersebut berada jauh dari ibu maka kita akan menggunakan hunaka bukan guna tetapi apabila dia berada di dekat ibu maka kita akan menggunakan hunabu kesimpulannya adalah perbedaan dari kata tunjuk hunabu dan hunaka terdapat pada letak penggunaannya hunak digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang ada di dekat kita tetapi kata hunaka digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang berada jauh dari kita demikianlah penjelasan ibu tentang kata tunjuk atau isim isyaroh yang pada kesempatan kali ini isim isyaroh yang kita pelajari ada dua yakni kata hunak dan hunaka apabila ada yang belum dipahami atau ada yang masih dibingungkan tentang kedua isim isyaroh tadi silahkan bisa ditanyakan ke ibu lewat whatsapp ya insyaallah ibu akan menjelaskan kembali tentang penggunaan kata tunjuk yang tadi sebelum kita tutup ibu mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya semoga apa yang ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk pembelajaran bahasa Arab kita terima kasih banyak akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh